Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedangkan siang air macet. Tidak hanya itu, warga juga meminta agar di kampong mereka ditambah penerangan listrik. Terkait penyampaian warga mengenai proyek pembangunan, Rubina mengaku akan mengusahakannya dan akan memasukkannya dalam pokok pikiran, pokir, dewan dalam 2022. Dan jika tidak terlaksana di 2022 akan diusahakan di 2023. Sedangkan terkait permasalahan air, Rubina menyebutkan bahwa air dikelola oleh PT Moia, yang mana PT Moia adalah mitra dari BP Batam. Meskipun demikian ia selaku dewan mengaku akan berusaha menyelesaikan masalah macetnya air bersih ke warga tersebut. Terima kasih. 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 Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu wirid, dan seluruh warga kampung belimbing yang kami hormati Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah yang mahu kuasa atas berkatnya Sehingga kita diberi kesempatan boleh berkumpul malam hari ini dengan penuh kesehatan Ya kita lihat ya di hari-hari yang lewat banyak masalah yang kita hadapi terlebih COVID-19 Tapi kita masih diberi kesehatan, kita boleh bertemu pada malam hari ini dengan penuh sukacita Ya Bapak Ibu ya, kita santai aja lah ya Bapak Ibu ya, gak usah terlalu makan lah Karena iya, jadi kami mengucap terima kasih kepada Bu RW, Bapak Ibu RT, dan seluruh warga kampung kita ini Yang telah menerima kami oleh hadir di tempat itu dalam rangka reses anggota Dewan DPRD Kota Batam Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Insinyur Rubina Situmora, saya anggota DPRD Kota Batam Dari Praksi Hanura, dan di Komisi 2 yaitu Anggaran, dan termasuk juga di Banggar Jadi itulah sebagai perkenalan saya, kami tinggal di Bengkong Polisi Perumahan PBN, Blok C nomor 1 Mana tahu mungkin nanti bapak-bapak ibu semua ada lewat di sana, bolehlah sehingga di rumah kita juga Suami saya Adolf Utajulu, dan kami di karunia ada 3 orang, cowok, laki-laki semuanya Ya, itulah perkenalan kami ya Bapak Ibu ya, karena ada pembata mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang Nah inilah kehadiran kami, jadi mungkin nanti Bapak Ibu kita ketemu, tadi jalan, oh itu ada Ibu Rubina Mohon maaf, karena mungkin kalau saya tidak bisa menghapal, mengingat kita semuanya Tapi mungkin Bapak Ibu waktu reses di kampung melimbing, misalnya begitu Jadi supaya ada komunikasi kita, dan kita memang merasa satu keluarga Terima kasih buat Bapak Ibu, seperti tadi Ibu Sri menanyakan, apakah itu reses, katanya Karena memang ini perlu juga, karena memang banyak juga kami anggota Dewan turun-turun ke lapangan Tapi tidak memberitahu reses-reses saja, tapi intinya reses itu apa, gitu Jadi yang perlu, Ibu, terima kasih bisa hadir di kampung kita Mudah-mudahan, Ibu, selakuan Kota Dewan, pas kebetulan dia komisi dua dan panggar Bisa mawal, ini yang diutarakan sama Pak RT, ataupun tokoh masyarakat Mudah-mudahan bisa terlaksana Soalnya begini, Ibu, tanpa pengamalan, ketat kampung belimbing tidak pernah ada proyek, Ibu Terus terang saja Ini dapat proyek 1500 meter itu, jamannya Pak Serio Sardi Jadi Ketua Dewan Itu sangat saya mohon kita suruh ngawal ketat Semenjak itulah kampung belimbing belum dapat proyek sama sekali, Ibu Jadi kita mohon dengan sangat, Ibu, supaya bisa mengawal, mengusahakan Yang telah diajukan Pak RT-RT kita ini Soalnya ini kemarin, tiap-tiap ditijur di lokasi Kok sampai sekarang mental, itu loh intinya, Ibu Jadi kita kadang-kadang kasihan kepada warga Dianggap kita ini pilih kasih Nah itu, kalau tanpa ada yang awal Insya Allah, gak bakalan sukses Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Bisa terlaksana apa yang diinginkan masyarakat kampung belimbing, Ibu Soalnya seandainya Ibu sukses Insya Allah yang akan datang lebih sukses lagi Saya rasa itu aja yang perlu sampaikan Agar Ya nanti semuanya, maksudnya Jadi penghatian, Pak Supaya juga air itu bisa lancar di sini Ya, dan Nanti dari Bapak juga, ini pengawasan ya Pak Yang diajukan itu Untuk Renja itu, ya mudah-mudahan Sama-sama kita, Pak, pengawal nanti Nanti kalau ada Usrembang Tetap hadir juga dari perangkat kita Dan kami, dan saya sendiri akan berusaha Ini pengawal ini Kenapa kalau memang ini udah diajukan Supaya bisa dia nanti tahun 2022 Realisasinya Ya, ini jadi PR saya Ya, Pak, ya Terima kasih Itu masalah air, ya Pak, ya Ini kan memang karena air ini kan tersendiri Di PT Moya, ya Pak, ya Tapi sebenarnya bukan di mana kami Tapi Kami tetap berusaha Supaya ini memang Jadi laporan kami Nanti bisa kami sampaikan Ya, kenapa di tempat lain Bisa lancar air Kenapa di daerah sini Tidak lancar air Padahal kan Sama-sama membayar juga, ya Pak, ya Pake meteran, kan Iya Pake meteran Nanti mungkin ini Kami tidak lanjuti, ya Pak, ya Nanti ini Iya Karena memang ada juga sebagian di Bengkong Bengkong-bengkong, Arab-bengkong, Pertiwisana Itu juga, Bu Memang malam aja hidup air Tapi yang anehnya, Bu Kalau hari-hari besar hidup Satu hari Tiap 24 jam itu hidup Hari raya Natal Pokoknya hari-hari besar hidup Kalau hari biasa Malam aja Paling cepat itu jam 1 baru hidup Apalagi di sini Jam 3 baru Nggak ada itu Itu lho Masalahnya di sini Kemarin waktu Pak Wah-wah Sampe sini Pak Wali Puasa itu Sabari Ramadan Nggak saya sampaikan juga Ya itu Kemudian Ini hilang Hilang gitu Memang sudah Sudah itu yang kita lihat selama ini Jadi memang perlu pengawalan Supaya itu Dan memang nanti ini Ya jadi prioritas Kalaupun nanti dia aja Tapi ini Ya kita masukkan di poker kita Pak Ya tapi Ya kita harus sabar ya Pak Ya Bu Iya Bu Nggak bisa semuanya Atau dua Dua item ini Bisa kita lakukan Nanti mungkin ke 2023 Ya Sri Tolong dicatat gitu ya Sri ya Karena Sri ini sebagai Staff kami Pak Nanti ya dia yang Membuat laporan nanti Masalah reses kami Semua anggota dewa nanti Iya Jadi mungkin Terus masalah Lampu jalan Lampu jalan Tahun 2001 2021 Kami sudah mengajukan Poker kami itu Untuk penerangan jalan Lampu jalan Dan saya sendiri Kalau nggak salah Ada 150 titik Di berbagai tempat Di Bengkong Di Batu Ampar Itu ada Ternyata Tahun 2021 Bulan 10 Kemarin Kan itu semuanya kan Masuk APBD Perubahan Poker kami itu Dirobah Yang untuk penerangan jalan Alasannya Karena ada Batang terang Dari pemerintah pusat Itu ada Batang terang Jadi sehingga Poker kami itu Yang untuk penerangan jalan Itu dihapus semua Jadi digandikan ke Kegiatan lain Itu Pak Ternyata Sampai sekarang Batang terang itu Tak muncul-muncul juga Atau gimana Untuk kita masih hati kita terang Jadi kita nggak terlalu Bersungut-sungut Itu ya Bapak Ibu Jadi kalau kami Dari Dewan Itu sudah banyak Saya sendiri 150 titik Yang saya ajukan itu Kemarin Ternyata itu Dialihkan Makanya Bulan kemarin Pas kita paripurna Saya ketemu dengan Pak Sakar Jadi kami tanyakan Pak Gimana ini Batang terang ini Katanya Janji-janji Batang terang Sekarang itu kan Sudah ada itu Apa ya Tapak ini Sudah ada kan Dibuat itu ya Pak Itu kalau nggak salah Dari tahun kemarin itu Sudah dibuat itu Memang itu Batang terang Katanya Sampai ke Ganggang itu Nanti mau dibuat Ternyata Apa kata Pak Sakar Itulah ini Janji-janji Sampai sekarang Sudah mau akhir tahun Juga belum kelar ini Belum terrealisasi Itu aku bilang Jadi kami ini sayang Karena kami kemarin Nggak mau ngajukan Untuk ini Penerangan jalan Sementara pokir kami Itu udah jadikan Ke Kegiatan lain Ini sayang Pak Jadi mungkin Nanti Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video